Happy weekend semuanya Di melihat lebih dekat kali ini Saya akan membahas saham yang Secara bandar juga diakumulasi Ada di videonya Nanti teman-teman Bisa cek di akhir video kemarin Dan kali ini saya akan coba Mendetailkan lagi di Laporan keuangannya juga seperti apa Dimana perusahaan ini naik labanya Lumayan signifikan ya di kuartal ketiga Dan kita compare juga Dengan teknikalnya seperti apa Oke check this out Melihat lebih dekat PT Merdeka Chopper Gold TBK atau Kedesam MDKA Ini laporan keuangannya Ini laporan keuangan Di Masih kuartal kedua ya Masih kuartal kedua melihat lebih dekat Kali ini kita akan ulas Masih kuartal kedua Dia belum rilis lagi Dimana cashnya ini naiknya sangat signifikan Sebelum lanjut Oke kita lihat dulu Net profitnya dimana sebelumnya itu 5 juta US dollar Sekarang 96 juta US dollar Jadi kenaikannya capai 790 Dikurangi 5867 Dibagi 5867 Kenaikannya mencapai 100 Kenaikannya mencapai 1549 persen Di laba kuartal kedua Dan kondisinya Kalau kita lihat Data di stockbit Data di stockbit MDKA Kalau kita cek Oke statistiknya Laba tahun 2020 itu 500 miliar 2021 516 Dan di 2022 Sampai kuartal kedua Itu sudah 1400 Jadi sudah 2 Hampir 3 kali lipatnya Dari laba 2021 Jadi harusnya Laba Perusahaan MDKA Di tahun 2022 ini Sangatlah Kinjlong lah Nah ini akan kita bahas ya Dilihat lebih dekat Oke Dari cashnya sendiri ya Perusahaan ini Cashnya sendiri mengalami Kenaikan yang sangat signifikan Sebelumnya 185 miliar Juta Sekarang Capai 410 juta Kalau kita cek Totalnya itu Paling banyak itu Dimana Dengan total Berapa tadi 406 410 Juta US dollar Itu ada banyak Ada di deposito 3 juta doang Ini hanya 3 juta doang Lalu Di cash di bank Dalam bentuk Ini apa ini Oh ada beberapa ya Oh kalau ini dibedakan ya Dibedakan Per banknya Jadi kita Tidak bisa Ngecek ya Kalau dolarnya berapa Terus rupiahnya berapa So far paling banyak Tetap berada di rupiah sih Kayak contoh Di bank permata Doang Mungkin Dollar amerikanya Lebih banyak Dia 2 juta 500 Sedangkan rupiahnya 1 juta 100 Sisanya Tetap Rupiah yang Mendominasi Oh ini Oh Guys Rata-rata malah Dollar ya Dollar Dolar Dolar Kayak ini Contoh di IOB Dollar Lebih kuat Lebih banyak Mereka Kas di banknya Terus Bank HSBC Juga Dolarnya Lumanya Besar juga 86 juta IOB 84 juta Terus Di bank China Yuan Tiongkoknya Yang lebih banyak 81 juta Jadi so far Dollar Hanya kuat Di perusahaan-perusahaan Di Indonesia Yang asli dari Indonesia Sendiri Yaitu rupiah Di BCA Di BRI Di Mandiri Dan Seterusnya Jadi so far Paling banyak ya Masih ada di dollar Nah ini Dollar 216 216 Juta Totalnya Rupiah 103 Jadi bisa dikatakan Dari total 410 50% Sendiri itu Dalam bentuk Dollar Which is good Meskipun Hanya dalam Kas Tidak ditaruh Di bus itu It's okay Gak masalah Melihat juga Kondisi USD Itu IDR Nya juga Selagi naik-naiknya Dollar Jadi Keputusan yang Salah satu keputusan Yang tidak buruk Juga lah Terlalu banyak Di kas Oke Kita cek lagi Hal yang lainnya Di aset Persediaannya juga naik Naik 100 juta Dari sebelumnya 131 Hampir 100% Lalu Ya udah itu Jadi total Kasnya sendiri Kan 410 Dari 410 Bisa gak Perusahaan Untuk membayar Utang jangka pendek Utang jangka pendeknya 619 Kurang lah Nah cuman fokusnya lah Ke Utang-utang yang berbunga Jadi kayak ini Pinjaman dari Fasilitas kredit Utang obligasi Sama Instrumen Keuangan Derivatif Bagian lancar ini Juga Jadi kalau di total-total 111 Tampai 186 297 Tambah 3 Berarti 300-300 juta Utang Dalam jangka pendek Yang Ada bunganya Dan ini semuanya bisa dibayar Dengan kas Jadi So far Masih oke Bisa dikatakan Sehat dan aman lah Untuk perusahaan ini Jadi untuk Dinilai ya Kalau menurut saya pribadi Untuk perusahaan ini Sehat gaknya 7 per 10 sih Tuh Dari total Liabilitasnya 1 1 miliar ya 1,4 miliar ya Kalau totalnya Jangka panjangnya Ini yang perlu Teman-teman perhatikan Terutama utang Obligasi ya 371 Karena utang obligasi Itu gede juga Bunganya Oke Untuk pendapatan Pendapatannya Naik Dari sebelumnya 1,35 juta Sekarang 341 341 Dikurangi 1,35 4,1,7 Dibagi 1,35 4,1,7 Kali 100 Naiknya 152 Persen Kenaikan ini Ditopang oleh Nomor 32 Kita cek Ekspor ya Paling banyak Ekspor Dalam jumlah Atau nominal 304 juta sendiri Jadi Mayoritas lah ya Kalau kita cek Di Kolkulator 304 Dibagi 3,40 Kali 100 89 Sendiri ya Itu Didominasi oleh Ekspor Jadi Hal yang Positif lah Jadi ini Yang perlu Cuman ada yang perlu Diperhatikan adalah Jika nanti Ekspornya turun Nah ini gimana nih Jadi itu Nah ini Ringjian transaksi penjualan Pada satu pelanggeng Lebih dari 10% Ada banyak ya Ada Precious Metal Global Market Mitsui Enco Hong Kong Rui PT Karya Sumiden Dan Posko Internasional Oh Posko ini sudah Enggak ya Jadi ada 4 Tinggal kita cek lagi 4 rusan ini Tekan kontrak kerjasama Long term kah Atau tidak Kalau long term bisa dikatakan Laba dari MDKA Terjaga Bisa terjaga lah Tinggal nanti Kita lihat harga komunitasnya Seperti apa Cuman Kalau ini tidak Proyek jangka panjang Nah itu Akan jadi Waspada Terus lebih Untuk MDKA Terutama di Tahun 2023 ke atas Itu sih Kenapa 2023 ke atas Mernih karena Saya Merasa Titik Dari komunitas itu Di 2023 Habis itu akan Slowly lah Karena 2 tahun Mereka sudah Naik terus ya Mining Entah itu Harga gas Harga batu bara Semuanya sudah Naik kencang Oke Itu mungkin Beban-bebannya So far Tidak ada yang Perlu dikecewakan Mungkin ini ya Sebelumnya Mereka ada Beban keuangan Sekarang Sudah jadi pendapatan Beban lain-lain Juga Sekarang sudah Enggak Jadi Keuntungan Bahkan Good Dan tidak ada Yang mencengangkan Mungkin Menurut saya Karena Tidak ada Efisiensi yang Sangatlah Signifikan Itu mungkin ya Dari laporan Keuangannya Dan Total Salesnya Tadi kan 341 Di arus Cash dari pelanggan 367 Tidak ada Perubahan yang Signifikan Oke Berdasarkan Harga Stockbit sendiri Sejak awal Tahun Perusahaan Sudah naik 15% Oke Statistik PI berada di 36 Sudah mahal PBVid 6,88 Jadi ini sudah Sangat Overvalue Jadi That's why Saya mengatakan Perusahaan Sudah naiknya Terlalu kencang Komoditas Supercycle Jadi agak Harap Waspada Untuk perusahaan Ini Perusahaan Mining Terutama Jangan Langsung Di HKHK Oke Mungkin itu Kita lihat ya Seasonality nya Di bulan Desember Desember punya Track record Yang Bagus Cuma November Ini dia Sudah naik Lumayan Tinggi Nah Di tahun 2021 Mereka Sudah November Sudah naik 15% Tapi Di Desember Masih bisa Naik Nah Kita lihat Aja Nanti Tapi Secara Chart Ini sudah Dibahas Kemarin Dimana MDKA Memang Kondisinya Secara Teknikal Sedang Low risk Low risk Jadi Secara Fundamental Perusahaan Perusahaan Sehat Perusahaan Oke Perusahaan Good Cuman Sayangnya Adalah Saat ini Kondisinya Lagi Mahal Mahalnya Jadi Secara Harga Kurang Oke Nah Secara Teknikal How Wait Nah Secara Teknikal Kita Cek Untuk Perusahaan MDKA Sendiri Waduh Nah Ini Kondisinya Low risk Sudah Dibahas Juga Di Video Kemarin Jadi Nanti Bisa Disimak Target Target Jelas Dan Mungkin Itu Secara Long Term Oke Cuman Harganya Yang Sedang Tidak Oke Secara Short Term Masih Oke Jadi itu Pembahasan Melihat Lebih dekat MDKA So Baiknya Gimana Membeli Atau Tidak Pilihan Dari 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 Teman Teman Kita Dan Saya Pribadi Hanya Memberikan Insight Atau Sedikit Point Of View Tentang Merdaka Chopper Gold TBK Mungkin Itu Semoga Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Atau Request Bisa Tulis Di Kolom Komentar Oke See you On the Next Video Bye Bye